Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pagi yang indah ini saya akan melihat sampai mana tahap proses reaktivasi tahap kedua jalur kereta api pada larang Cianjur Stasiun pertama yang akan saya lihat ini stasiun Cipatat Dari Karawang saya mengambil jalur alternatif di Awaduk Cirata dan melalui daerah Cipendai Saya akan beristirahat sejenak di jembatan ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cipatat Kali ini saya akan menuju ke jalur kereta api lintas pada larang Sukabumi Untuk melihat sejauh mana proses reaktivasi jalur tersebut Jadi tujuan pertama saya akan menuju ke stasiun Cipatat yang katanya sekarang sudah banyak perubahan Nah disini saya melintas di daerah Waduk Cirata ya Nah di belakang saya ini ada sebuah jembatan Jembatan ini melintang di atas aliran sungai Citarum Kalau saya lihat jembatan ini kontrolnya sangat megah ya Bagus sekali Nah bagi anda yang kebetulan membawa kendaraan bermotor seperti mobil dan motor itu Sangat disarankan untuk tidak parkir di area jembatan Karena di belakang saya ini sudah ada papan larangan untuk berparkir di area jembatan Jadi kalau untuk parkirnya sendiri itu harus berada di area luar jembatan Seperti di bagian sebelah sana ataupun di ujung jembatan sebelah sana Karena kalau kita parkir di area jembatan itu akan sangat berbahaya sekali bagi pengguna jalan Ataupun bagi kendaraan yang diparkir itu sendiri Ini akan mengganggu daripada lalu lintas di jalan ini Di jalur alternatif ini saya melewati bendungan Waduk Cirata Waduk Cirata sendiri dibangun pada tahun 1984 Dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1988 Waduk Cirata memiliki luas area sekitar 7.111 hektare Polum air di saat normal sekitar 2.165 juta meter publik Waduk ini dibangun untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Untuk menyuplai pasokan listrik Jawa dan Bali Selain melewati Waduk Cirata Jalur alternatif ini juga melewati perkebunan karet dan kakao milik PT.PP Bajabang Indonesia Perkebunan ini memiliki luas kurang lebih 1.200 hektare Dan pastinya suasananya yang sangat hijau dan menyegarkan Jalur ini juga melewati tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sarimukti TPA ini melayani pembuangan sampah dari beberapa daerah di Bandung Dan berlokasi di tanah milik Perhutani Ketika melewati area TPA ini Banyak sekali di pinggir jalan pengepul barang-barang bekas Jangan harap Anda akan dimanjakan ketika melewati daerah ini Baunya yang sangat tidak sedap akan sangat mengganggu indah penciuman Anda Saya pun berharap secepatnya melewati area ini karena baunya yang tidak sedap Setelah melewati daerah ini Saya akan sampai di daerah Raja Mandala Dan akan menjumpai pos JPL 129 yang berada tidak jauh dari stasiun Raja Mandala Tetapi tujuan pertama saya bukan ke stasiun Raja Mandala Melainkan ke stasiun Cipatat Jadi saya langsung bergegas menuju ke stasiun Cipatat Perubahan stasiun Cipatat yang sangat signifikan membuat saya lumayan kaget Setelah beberapa bulan saya tidak menyambangi stasiun ini Sekarang sudah banyak perubahan Ya karena jalur ini sedang dalam masa tahap reaktifasi Saya langsung menuju ke jalur yang mengarah ke stasiun Tagug Apu Melewati jalan peresaan Dan saya pun tidak tahu ujungnya dimana Pada akhirnya saya pun sampai tepat di sinyal masuk stasiun Cipatat dari arah Tagug Apu Nah pemirsa sekarang saya berada di area sinyal masuk stasiun Cipatat dari arah stasiun Tagug Apu Di belakang saya bisa pemirsa lihat ada pekerja yang sedang melakukan pemadatan atau pengisian batu balas di bagian bawah bantalan beton Proyek reaktifasi tahap kedua ini terus dikebut bahkan kalau kita lihat disini sudah melebihi stasiun Cipatat Apakah akan dilanjutkan ke Tagug Apu untuk tracenya Saya juga masih belum mendapatkan info yang benar-benar pasti ya pemirsa Selain perbaikan pada jalur kereta api disini juga dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap keamanan-keamanan perjalanan kereta api Seperti ada perbaikan pada bagian bawah sini Nah ini merupakan sebuah dinding penanggulangan longsor ya agar si tanah atau rail bednya itu tidak terkena longsor akibat hujan ataupun akibat tekanan kereta api yang melintas Selain pada bagian ini juga disini juga ada perbaikan terhadap drainase atau saluran air seperti di sebelah sana itu ada jembatan kecil Itu merupakan rangkaian daripada perbaikan-perbaikan di jalur ini Sekarang mari kita lanjutkan melihat proses reaktifasi tahap kedua ini menuju ke arah stasiun Cipatat Ikuti terus perjalanan saya hanya di channel Oyan Sporweg Setelah melihat-lihat di area ini saya pun langsung ke stasiun Cipatat untuk melihat-lihat kondisi pasca reaktifasi Nah kali ini saya berjalan-jalan ya refreshing ke Tagok Apu ini Menurut saya ke Cipatat tidak sendiri, biasanya saya sendiri tetapi kali ini saya ditemani oleh beberapa railfan dari Cianjur Masternya jalur ini nih Kang Aldi Galing Alhamdulillah saya bisa masuk ke Youtubenya Kang Oyan Mantap, luar biasa Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan dari Cianjur nih Sangat benar-benar suatu kehormatan buat saya nih bisa nge-vlog bareng kesini nih Sudah mampir juga kesini, sudah silatuh kami, mantap Bisa di subscribe ya di atas ya untuk channelnya Kang Aldi Galing Terima kasih, terima kasih Ada yang paling oke nih diantara rekan-rekan nih Siapa nih namanya nih bang? Wandi Wandi, oke Wandi Sofyani Yang luah ya, tinggal di search aja, ubrak abrik udah muncul itu Ubrak abrik ya Iya Saya sih sebenarnya bergub di food Oh di food, makanan Tapi railfan juga Iya dong, Cianjur punya Iya, iya, Cianjur punya Dan di sini juga ada railfan cewek nih Nah ini dari Cianjur juga, untuk namanya siapa? Hai, Yanti Oh namanya Yanti, sama kayak nama kakak saya ya Yanti ya Untuk Youtubenya apa? Siapa tau teman-teman mau subscribe gitu Siapa subscribe Youtube saya? Hadiyanti Koshi Oh iya, siap Jadi vlogger tentang kereta api juga ya? Tentang kereta, tentang keluarga Oh jadi Lebih ke fokus itu Campur sari ya gitu ya? Iya Oke, oke, oke Ini bareng sama Pak Kang siapa nih? Kang Oyan Halo Saya Kang Oyan, Sporweg Boleh di subscribe juga Youtube saya Tinggal searching aja di pencarian Oyan Sporweg Insya Allah keluar Ternyata di area stasiun sudah banyak dipasang spanduk kimbawan dan pemberitahuan bahwa jalur ini akan segera diaktifkan Pengerjaan reaktifasi ini terus dikebut Agar jalur ini dapat secepatnya dioperasikan Di sebelah timur stasiun sedang ada proses pengelasan batangan rel dan proses pembuatan saluran air di samping jalur kereta Di dekat resa sebelah timur stasiun sudah dibuatkan sebuah fondasi yang terbuat dari batu yang dibungkus kawat sebagai antisipasi longsor Untuk menyeterilkan area stasiun nanti setelah dioperasikan Di sekitar stasiun nantinya akan dipasang tembok pembatas Dengan begini selain penumpang kereta tidak akan bebas buat keliaran di area steril stasiun Untuk fasilitas di stasiun cepatat ini dibangun peron yang cukup tinggi untuk proses naik turun penumpang Jadi dengan begini akan memudahkan penumpang untuk naik ke atas kereta Dan juga tidak perlu lagi petugas sibuk memindah-mindahkan tangga Selain dibangun peron yang cukup tinggi Di area peron juga dibuatkan kanopi untuk menaungi peron dari panas dan hujan Sehingga akan membuat para penumpang nantinya akan lebih nyaman Belum ada perubahan terhadap bangunan utama stasiun Ya mungkin PT KAI akan mempertahankan bangunan aslinya yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Dan pastinya memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi dunia perkereta apian Indonesia Hanya saja di sebelah timur bangunan utama sudah berdiri bangunan baru Entah nantinya untuk apa Mungkin untuk fasilitas seperti musola dan toilet Reaktivasi ini benar-benar dikebut Saya melihat kesibukan para pekerja dalam proses reaktivasi jalur ini Ada yang memasang kanopi Ada yang mengecat besi kanopi Dan ada juga yang fokus di bagian rel Sesekali saya melihat kendaraan hasil modifikasi yang mondar-mandir di jalur rel Untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan dalam proses reaktivasi ini Mungkin di antara pemirsa ada yang belum tahu kendaraan macam apa ini Kendaraan ini menggunakan kendaraan bermotor beroda tiga yang biasa untuk mengangkut barang Motor ini ditaruh di atas sebuah lori kecil dan disesuaikan sedemikian rupa Untuk penggeraknya sendiri masih menggunakan roda bawaan motor tersebut Jadi kendaraan ini menjadi kendaraan serba guna Bisa dipakai alat angkut di rel maupun di jalan biasa Tentunya dicopot terlebih dahulu dari lorinya Di sebelah barat terdapat tumpukan bantalan beton yang tersusun rapi Dan beberapa pekerja juga sedang sibuk membongkar beton-beton untuk benteng Di sebelah utara stasiun juga menumpuk bantalan-bantalan besi Buatan tahun 1927 yang sudah tidak terpakai lagi Nah pemirsa ternyata di stasiun Cipatat ini Selain rumah dinas yang berada di sebelah barat stasiun Cipatat Ternyata ada satu lagi rumah dinas yang belum saya review Yaitu di sebelah timur stasiun Cipatat Coba kita lihat kondisinya Seperti biasa karena saya lebih menyukai arsitektur-arsitektur Atau bangunan-bangunan bersejarah di jaman kolonial Nah ini rumah dinas Rumah dinas ini sudah berdiri sejak jaman kolonial Kita bisa lihat dari segi arsitekturnya Pada bagian ini Arsitekturnya itu khas arsitektur yang dibangun pada saat masa penjajahan Belanda Jadi untuk menunjang daripada keperluan-keperluan pegawai stasiun Cipatat pada saat itu Di sini terdapat plakat bahwa bangunan ini milik PT Kereta Api Persero Rumah dinas ini cenderung lebih kecil dibandingkan rumah dinas yang berada di sebelah barat stasiun Cipatat ini Tetapi walaupun kecil Bangunan ini memiliki historis atau sejarah yang panjang Ada beberapa bagian pada bangunan ini mengalami kerusakan Seperti pada bagian gentengnya Terus seperti pada bagian Plesteran temboknya ya Yang sudah mulai melupas Untuk bagian jendelanya cenderung masih utuh Karena memang sekarang bangunan ini masih digunakan untuk menyimpan peralatan Selama reaktifasi jalur ciranjang Cipatat Kita lihat di bagian belakang bagaimana kondisi rumah ini sekarang Untuk di bagian belakangnya Nah ini untuk bagian belakang rumah dinas milik Stad Sporwegen dulunya Dan sekarang menjadi milik PT Kereta Api Persero Seperti biasa rumah-rumah dinas yang didirikan pada era kolonial Belanda Itu memiliki ruangan dapur dan kamar mandi yang terpisah Dan untuk menyatukannya Dibangunlah sebuah gang Seperti ini Gang ini berfungsi agar Para pekerja dulu yang terdiri atas Bangsa-bangsa Belanda itu Agar tidak kehujanan Kalau dilihat Bangunan dapur dan kamar mandi ini sekarang sudah lagi tidak digunakan Bisa dilihat dari Fisiknya sudah mulai Merusak ya Untuk area JPL di sebelah barat stasiun Cipata sendiri Belum terlihat ada perbaikan Pasti nantinya palang pintu ini juga akan diperbaiki Seiring berlangsungnya proses reaktivasi ini Mengingat perlintasan tersebut sangat penting Untuk pelancaran perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan Ya mungkin sampai disini saja kunjungan saya Kali ini di stasiun Cipata Mohon maaf bila ada kesalahan kata Ataupun sikap saya yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.